Halo assalamualaikum jumpa lagi dengan Mama Aisyro kali ini kita akan bikin donat teman-teman tapi ini donatnya versi korang ronde di teman-teman di quest kakak tapi saya nggak mau ribut cari yang simpel jadinya bikin donat Belanda dan rasanya tetap enak moist bersarang empuk berbori tanpa kita harus capai mulai dan tanpa ribet langsung kita cetak dalam wajah teman-teman saat kita menggorek hasilnya seperti ini teman-teman mekar banget ini pori-porinya sangat besar dan rasanya juga sangat leker nih teman-teman nggak penasaran langsung ini kembangnya bisa kita screenshot atau kita foto dan langsung kita bikin biangnya teman-teman kita bikin staternya atau biang ini kita masukkan satu sendok teh ragi instan kita tambahkan gula pasir ini dua sendok teh tapi sendok teh saya ini sangat kecil dan kita akan tambahkan air hangat sekitar 50 mili kita aduk dulu teman-teman biar merata dan kita akan diamkan sekitar 7-10 menit kita tutup seperti ini Oke langsung kita siapkan tepung terigu kita tambahkan ke dalam wadah yang bersih teman-teman dan sudah kita ayak tadi sebelumnya dan kita masukkan gula pasir lalu kita akan tambahkan susu buku ini 2 sendok makan atau 20 gram lalu kita akan tambahkan dengan vanili buku kalau sasetan kecil satu saset atau ini sekitar setengah sendok teh biar harum nanti teman-teman donat belandanya ini dan kita akan tambahkan garam biar rasanya gurih juga sekitar setengah sendok teh garam kita aduk seperti ini biar merata dan kita akan pecahkan telur ini teman-teman ini telur ukuran besar ini teman-temannya atau ukuran sedar juga boleh dan kita tambahkan susu kental manis ini satu saset atau 40 gram kalau pengen selain susu kental manis juga boleh teman-teman nanti pakai susu UHT atau susu full cream cair seperti itu tapi saya pakai SKM karena tidak ada susu full cream cair jadi kita ganti seperti ini ini sebagai alternatif teman-teman kita aduk dulu seperti ini dan kita akan tambahkan airnya secara bertahap ini saya pakai air matang teman-teman agak hangat agak sedikit hangat dan kita aduk rata sampai benar-benar tercampur rata nih teman-teman kita aduknya setelah daunan agak berat seperti ini boleh nanti kita tambahkan air sisanya teman-teman karena masih ada sisa airnya jadi belum kita tambahkan semuanya dan kita akan tambahkan dengan margarin cair ini margarinnya harusnya 50 cuman saya tambahkan 45 gram karena ada sisa dalam adanya itu segitu jadi saya pakai 45 gram saja dan kita aduk semuanya sampai benar-benar rata tidak ada margarin cair yang ada di bawah biar hasilnya bagus makar membang sempurna dan ini kita akan tambahkan starter jadi cairan nanti apa donatnya akan lebih enca daripada donat biasanya makanya nih kita bikin adonan yang tanpa ribet tanpa ulen dan hasilnya pun tetap enak cocok sebagai cemilan anak-anak dan teman ngeteh ini teman-teman atau teman lebih tanpa kita kasih topping juga sudah enak karena tadi kita bikin agak manis dan adu-adu sampai benar-benar rata dengan pakai whisker seperti ini pakai whisker yang lain juga boleh tapi saya pakai whiskernya dari mixer karena biar lebih kuat dan strong ini teman-teman dan kita akan istirahatkan adonan sekitar satu jam atau 60 menit dan tergantung dari cuaca teman-teman ya kalau hangat bisa di mungkin bisa jadi lebih cepat tapi karena ini agak mendung jadi ya saya satu jam kita adu-adu untuk mengeluarkan gasnya sebelum kita masukkan kedalam pengorengan biar lebih mudah waktu kita mencetaknya kalau masih banyak gasnya itu agak sulit teman-teman dan agak lengket Oke ini wajahnya sudah kita paraskan tadi sebelumnya kita pakai api benar-benar kecil teman-teman ya sedar cenderung kecil dan kita masukkan pakai sendok ini dua sendok teman-teman ini hasilnya masih sedikit agak berantakan karena ini baru benar-benar pertama kali bikin donat Belanda dan baru nyetak ini teman-teman belum terbiasa mencetak ini teman-teman jadi harap maklum nanti teman-teman kalau mencoba juga pasti akan merasakan hal yang sama pada saat pertama kali bikin Oke kita cetak semuanya sampai wajahnya agak penuh jangan terlalu penuh karena ini hasilnya juga akan mengubang teman-teman jangan lupa apinya sangat kecil ya biar hasilnya cantik tidak kosong dalamnya matang luarnya juga browning golden browning seperti itu Oke sepertinya sudah cukup kita akan sedikit balik-balik teman-teman kita cek bawahnya apakah sudah matang kalau sudah agak kecoklatan boleh kita balik ini ya benar-benar absurd ini teman-teman hasilnya tapi jangan dilihat dari tampilannya teman-teman rasanya juga harus dipertengalkan itu yang penting tampilan juga harus tapi rasa juga nomor satu kita balik seperti ini teman-teman satu persatu karena ini terlalu penuh tadi ya Oke kita akan angkat satu persatu teman-teman sambil saring seperti ini biar minyaknya jatuh tidak dalam donatnya dan yang belum matang kita biarin dulu kita tunggu sampai benar-benar matang dan ini dia setelah kita taruh dalam ini saja kelihatan tetap cantik dan sekarang kita angkat semuanya pakai saringan karena ini matangnya bersamaan dan sekarang kita akan untuk yang kedua ini teman-teman kita goreng yang kedua Oh ya teman-teman jangan lupa untuk dukung channel Mama Ishiro dengan selalu like share di medsos teman-teman dan subscribe tentunya jangan lupa tekan tombol loncengnya biar ping-tong kalau ada video baru tidak ketinggalan dan selalu dapat notifnya oke semoga teman-teman juga terinspirasi oleh video Mama Ishiro kita sama-sama belajar dan selalu semangat beruprek-upreknya di dalam dapur dan tetap menghasilkan sajian-sajian istimua buat keluarga dan memenuhi request request keluarga tercinta kita kita tunggu sampai matang nanti juga kita akan balik Oke setelah seperti ini kita akan angkat kita cek yang sudah matang mana duluan kita angkat tadaaa ini dia bolen Belanda kita yang satunya minta dikasih taburan ini teman-teman taburan gula halus atau icing donat biar cantik dan rasanya juga ada variasi terima kasih telah menonton dan selamat mencoba semoga berhasil dadah wassalamualaikum